Intro Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jackson, Situmorang meresmikan sumur bor di dusun sumber wadu. Silaturahmi, Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Mohamad Bukson, Kemak Koyonit 744, Satya Yudha Bakti. Beripka Robi Acino, Babin Kamtipmas Desa Muara Sumpol, Polsek Murung, mendirikan sekolah madrasah gratis. Selamat pagi pemirsa, Halo Presisi kembali hadir edisi Selasa 12 Desember 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Halo Presisi selengkapnya. Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko melakukan kunjungan ke Polsek Jetis untuk memberikan pengarahan pada Senin kemarin 11 Desember 2023. Dalam kunjungannya, Kapolres Ponorogo didampingi Ketua Bayangkari, Polres Ponorogo, Ibu Rahayu Wimboko. Didampingi Ketua Bayangkari Polres Ponorogo, Ibu Rahayu Wimboko, Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko, memberikan pengarahan kepada anggota Polsek Jetis. Kapolres Ponorogo mengatakan hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga keamanan dan ketertiban, serta rasa nyaman pada masyarakat. Selain itu, Kapolres Ponorogo juga melakukan pengecekan kesiapan anggota jelang pemilu 2024 mendatang. Karena ini merupakan tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pemilu aman dan damai, termasuk menangkal berita hoax. Sementara itu, Ibu Rahayu Wimboko berpesan kepada anggota Bayangkari, Polsek Jetis, agar terus mendukung penuh pekerjaan suami dan memberikan yang terbaik. Tim Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Irjen Poltornagogo Sihombing menggelar audiensi bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Audiensi dilakukan untuk memperkuat koordinasi pemberitaan yang baik antara Polda Kepulauan Bangka Blitung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru serta pemilu 2024. Bertempat di Menumbing Lounge, Polda Kepulauan Bangka Blitung, Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Irjen Poltornagogo Sihombing didampingi PCU Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Blitung menggelar audiensi bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Kepulauan Bangka Blitung. Kegiatan audiensi dilaksanakan untuk menjalin tali silaturami, serta untuk memperkuat koordinasi pemberitaan antara Polda Kepulauan Bangka Blitung dengan IJTI Kepulauan Bangka Blitung khususnya dalam menyambut Natal dan Tahun Baru serta pemilu 2024. Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Irjen Poltornagogo Sihombing mengatakan bahwa kegiatan audiensi menjadi sebuah momen berharga antara Polda Kepulauan Bangka Blitung dan IJTI Kepulauan Bangka Blitung untuk dapat saling bersinergi terkait penyampaian pemberitaan yang baik dan positif kepada masyarakat agar situasi Kamtipmas di Kepulauan Bangka Blitung dapat tetap kondusif saat Natal dan Tahun Baru serta pemilu 2024. Ini menjadi satu momen yang berharga sekali buat kita semua ya, di mana kita bisa bersinergis ya, dan kita harus memberikan pemberitaan yang baik, yang memberikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat, sehingga betul-betul kehadiran eksistensi dua institusi itu sangat-sangat berkontribusi yang positif terhadap situasi keamanan dan ketetipan masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Blitung. Itu yang paling penting. Kita justru sangat mengharapkan eksistensi IJTI ya, untuk betul-betul bersama-sama dengan kami dan dalam hal ini ada Humas ya, Humas Polda, bersama-sama membangun satu pemberitaan yang baik di dalam rangka untuk memberikan informasi yang positif terkait dengan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dan pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 nanti. Tim Humas Polda, Kepulauan Bangka Blitung melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk sinergitas TNI Polri, Kapolres Timur Tengah Utara, Polda NTT melakukan silaturahmi ke Markas Komando Kompis Napan C Batalion Infantry Rider khusus 744 Satia Yudabakti. Kegiatan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Didampingi PJU Polres Timur Tengah Utara, TTU, Kapolres TTU AKBP Mohamad Mukson bersama siswa latihan kerja Sekolah Polisi Negara Polda NTT melakukan silaturahmi ke Markas Komando Kompis Napan C Batalion Infantry 744 Satia Yudabakti. Kedatangan Kapolres TTU AKBP Mohamad Mukson disambut oleh Denki Senapan C Yonif 744 SIEB, Letu Infantry Mohamad Syavei. Silaturahmi dilakukan untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Melalui silaturahmi diharapkan kebersamaan dan sinergitas TNI Polri tetap terjaga. Kapolres TTU AKBP Mohamad Mukson berpesan kepada anggota TNI yang baru dan siswa latihan Polda NTT untuk saling mengenal satu sama lain karena TNI Polri tidak dapat dipisahkan sehingga ego sektoral pun harus dihilangkan. Melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, TNI Polri dapat bekerjasama untuk mengamankan Kabupaten Timur Tengah Utara. Tim Humas Polres Timur Tengah Utara Polda NTT melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.